Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran bermohon kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi perusahaan besar swasta PBS dan hutan tanaman industri HTI yang tidak menjalankan kewajiban menyediakan plasma 20% yang menjadi pemicu konflik sosial dengan masyarakat setempat untuk tidak memperpanjang atau mencabut izin hak guna usaha Hal ini ia sampaikan saat memimpin langsung dialog dan mediasi di Mapolresta, Kota Waringin Timur, Sampit bersama aparat hukum dan masyarakat yang ditahan terkait konflik yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan Minggu 8 Oktober 2023 Plasma ini wajib 20% di dalam izin Anda kata izin 10.000 hektar berarti 20% itu 2.000 hektar untuk masyarakat di sekitar pembun tersebut Nah terus, kalau tidak ada plasmanya saya seorang gubernur bermohon kepada Pak Presiden ini di-evolusi kapan belum melihat kebijakan Pak Presiden izin ini dicabut aja daripada membuat kekisuhan Sebagai mana diketahui, konflik yang terjadi antara warga Desa Bangkal dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persada terjadi pada 7 Oktober 2023 mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia dan luka berat di mana warga Desa Bangkal menuntut pihak perusahaan atas kewajiban plasma 20% yang tidak kunjung direalisasikan Dialog dan mediasi yang dilakukan menghasilkan pembebasan 20 orang warga yang ditahan akibat konflik dan dijamin langsung oleh anggota DPR RI Davril Kalimantan Tengah Agustiar Sabran selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah sekaligus bertanggung jawab penuh atas persyaratan pembebasan tersebut Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan Pemerintah Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah juga akan menjamin seluruh biaya pengobatan terhadap warga yang menjadi korban Orang nomor 1 di Bubi Tambun Bungai menegaskan perusahaan besar swasta yang beroperasional di Kalimantan Tengah harus mematuhi aturan dan memenuhi kewajiban mengalokasikan 20% plasma kepada masyarakat Seusai pertemuan, Gubernur beserta seluruh rombongan bertolak menuju kantor kecamatan Seruian Raya Kabupaten Seruian untuk mengantar kembali warga yang telah dibebaskan Dari Kabupaten Seruian Aldo dan Doni Fokus Gubernur Kalimantan Tengah melaporkan Taber Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax